selamat menikmati saya akan menjelaskan pengertian tugas wewenang dan fungsi dari kepala suku itu sendiri baik, kepala suku adalah pelaksana tugas harian tertinggi dari sanggar seni semut merah kepala suku dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui musyawarah besar sanggar seni semut merah berfungsi sebagai kepala dari organisasi atau penggerak organisasi dan bertanggung jawab atas segala kegiatan harian organisasi terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 yang kita ikuti yaitu yang pertama lomba FLS 2N yang biasanya diselenggarakan per tahun yang kedua yaitu lomba yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain misalnya dalam memperingati put dan lainnya sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Elgia, kelas 9D, saya adalah ketua dari Divisi Theater perkenalkan nama saya saya dari kelas 8F dan saya sebagai sekretaris Divisi Theater hai nama saya Rizky Putri Ramadan saya kelas 9J saya merupakan pendahara Divisi Theater nah disini saya ingin memberitahukan kegiatan-kegiatan dalam teater kegiatan-kegiatan dalam teater itu adalah bermain peran membuat puisi, membaca puisi mengembangkan maskah dan membuat cerita pendek kegiatan yang biasanya dilakukan dalam Divisi Theater itu biasanya ada olah tubuh olah vokal melatih suara lantang melatih kepercayaan diri pokoknya banyak banget deh teater pernah mendapatkan menyuara dalam membaca lomba puisi dan beberapa kali mengikuti lomba musikalisasi puisi dan berkolaborasi dengan Divisi Musik nah selain lomba-lomba di luar sekolah teater juga pernah atau bahkan atau mungkin sering mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti acara tujuh gelasan acara perpisahan dan lain sebagainya nah sekian dari saya terima kasih perkenalkan nama saya Kolodeta Budia Netawita dari kelas 9C posisi saya disini sebagai ketua paduan suara perkenalkan nama saya Febi Yanti dari kelas 8C jabatan saya adalah sekretaris Divisi Paduan Suara tugas saya adalah pengabsin teman-teman saat ekskul dilaksanakan paduan suara pernah mengisi lomba dalam tingkat kota dan mendapatkan juara harapan ketiga kegiatan yang dilakukan paduan suara ialah mengikuti kegiatan dalam upacara seperti menyanyikan lagu-lagu nasional salam budaya perkenalkan nama saya Agata kelas 8E dari Divisi Musik saya di Divisi ini menjadi petua musik tugas saya di Divisi ini adalah untuk membantu kinerja pengurus yang lain dan saya juga bertugas untuk menjubah anggota-anggota yang lain lalu Divisi Musik ini pernah dapat juara loh seperti lomba musik akustik yang diadakan di SMA 9 setiap tim yang kalian bawa untuk lomba tersebut mendapatkan masing-masing juara 1 juara 2 dan juara 3 nah disini saya juga akan menjelaskan kegiatan yang dikukan di Divisi ini antara lain mengikuti lomba menjalan latihan musik sesuai jadwal mengisi jumat kreasi dan lain sebagainya sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi bergantung sangat mudah ya hai perkenalkan nama saya Arsifa Visenakla Sapanbe saya sebagai anggota di seni rupa dan dari kegiatan-kegiatan seni rupa ini ada kegiatan mengikuti perlombaan ada juga kegiatan latihan sesuai dengan hari dan jadwal yang ditentukan dan dari perlombaan ini banyak sekali yang juara seperti juara satu lomba kaligrafi juara satu lomba desain grafis dan sering partisipasi lomba melukis sekian dari saya terima kasih mohon maaf apabila saya ada perkataan yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh